Hai teman-teman, welcome back to Benoa Family Channel Hari ini kami akan menampilkan resep klepon ubi ungu dan ubi kuning Kleponnya kenyal, begitu kita gigit, meletus di mulut Hmm, enak sekali Jajanan Indonesia yang satu ini benar-benar menggoda selera Ubi mengandung banyak nutrisi dan warnanya juga alami Let's go, mari kita membuatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu Ubi kuning 125 gram Ubi ungu 125 gram Tepung ketan 250 gram, nanti kita akan bagi dua Air hangat 250 ml, akan bagi dua juga Daun pandan 2 lembar Gula merah atau gula jawa 200 gram Garam setengah sendok teh Dan kelapa parut secukupnya untuk taburan Langkah pertama kita potong-potong ubi ungu dan ubi kuningnya Supaya lebih cepat lunak ketika dikukus Nah, ubi yang sudah kita potong-potong tadi Kita akan kukus bersama-sama dengan kelapa parut Masukkan selembar daun pandan yang dipotong-potong ke dalam kelapa parut Gunanya ialah memberi aroma wangi pandan dalam kelapa parutnya Lalu kita masukkan juga garam ke dalamnya untuk memberikan rasa kurih Sekarang kita kukus ubi dan kelapa parutnya selama kira-kira 25 menit Sementara menunggu kukusan, kita sekarang parut gula merahnya Menggunakan parutan wortel Kenapa perlu diparut? Supaya gula merahnya nanti cepat lumer Seperti ini hasil parutannya ya teman-teman Sesudah 25 menit, sekarang kita angkat ubi dan kelapa parutnya Wah, harumnya pau pandan Dan upinya sudah kelihatan berwarna menarik Nyala sekali Upi yang sudah selesai dikukus Sekarang kita lumatkan dengan menggunakan garbu Waktu melumatkan dipisahkan ya teman-teman Supaya warnanya tidak tercampur Nah teman-teman ini hasil ubi yang sudah kita lumatkan Sekarang kita akan buat adonan kulit kleponnya Tepung ketannya kita bagi dua masing-masing 125 gram untuk masing-masing ubi Cara membuatnya kita campurkan ubi dengan tepung ketan Tepung ketan dan ubinya kita aduk rata Lalu kita masukkan air hangat sedikit demi sedikit Sekarang kita lanjutkan dengan ulan menggunakan tangan Sampai adonannya menjadi benar-benar rata halusnya Dan siap untuk dipotong bola-bola Kalau sudah seperti ini siap teksturnya ya teman-teman Kita lakukan yang sama juga dengan ubi kuningnya Adonan kulit klepon ini jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek Supaya nanti tidak pecah pada waktu diisi gula merah Untuk membuat bola-bolanya pertama-tama kita taburkan tepung ketan pada piring Gunanya ialah supaya bola-bola kleponnya tidak lengket satu sama lain nanti Kita ambil sedikit adonan kulitnya lalu kita bentuk seperti bola kelereng Setelah itu kita masukkan setengah sendok teh gula merah parutnya ke dalamnya Dan kita tutup kembali untuk seperti bola Hati-hati jangan sampai ada bagian yang berlubang Lalu kita haluskan bola kleponnya menggunakan telapak tangan seperti ini ya teman-teman Setelah jadi kita gelindingkan bola kleponnya di atas tepung ketan yang di piring tadi Kita lanjutkan membuat bola-bola kleponnya sampai seluruh adonan kulit klepon habis Terima kasih telah menonton! Setelah semua bola-bola kleponnya jadi kita didihkan air dengan satu lembar daun pandan Setelah air mendidih kita masukkan bola-bola kleponnya ke dalamnya Kira-kira setengah dari seluruh jumlahnya dulu Sambil menunggu bola-bola kleponnya mengapung Kita siapkan kelapa parutnya di sebuah piring yang lebar Nah ini sudah mulai mengapung bola-bolanya teman-teman Kita bisa tunggu sebentar lalu kita angkat Ketika bola-bola kleponnya sudah mengapung sempurna Kita ambil dengan menggunakan saringan Kita tiriskan Cantik ya warnanya teman-teman Setelah didiriskan kita gulingkan bola-bola kleponnya di atas kelapa parut Ketika bola-bola kleponnya di atas kelapa parutnya Pelan-pelan kita taburi kelapa parut di atas kleponnya Sampai semuanya tertutup rata dengan kelapa parut Masinnya seperti ini ya teman-teman Kelapon kita sudah jadi Demikian video kami tadi teman-teman Tentang klepon ubi ungu dan ubi kuning Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa untuk like, subscribe Dan nyalakan loncengnya ya teman-teman Salam sehat selalu dari Benau Family Channel See you in our next video, bye Selamat menikmati